Intro Saudara dalam sepekan terakhir viral beberapa video yang memperlihatkan aksi membawa kabur jenazah dari rumah sakit di wilayah Sulawesi Selatan. Aksi nekat ini disebabkan keluarga menolak jika kematian anggota keluarga mereka langsung difonis karena COVID-19. Video viral ini terjadi di rumah sakit Bayangkara, Polda, Sulawesi Selatan. Putri dari Almarhumah Nur Hayani Abram umur 48 tahun ini tak terima ibunya dimakamkan dengan protokol COVID-19. Keluarga marah karena ibunya meninggal sebelum keluar hasil tes swab yang ternyata negatif. Pihak keluarga pun berencana akan menggugat gugus tugas COVID-19 wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat itu tiba-tiba, makanya saya bilang saya ikhlas, saya ikhlas dengan kematian istri saya, yang saya tidak ikhlas perlakuan tim gugus dan tim medis. Yang seharusnya saya makamkan istri saya dengan keyakinan agama saya, keyakinan agama saya. Nah, sementara dilakukanlah swab dan dikirim pemeriksaan swabnya itu ke Jakarta. Sambil menunggu pemeriksaan swab itu, ini yang agak dilema. Jadi masih dalam status PDP, belum datang hasil pemeriksaan swabnya, kemudian Almarhumah meninggal. Nah, dengan belum adanya status yang diroba dan belum adanya hasil swab tersebut, nah kemudian karena sudah meninggal otomatis kan harus dikebumikan. Nah, dengan demikian akhirnya dikebumikanlah dengan standar COVID-19. Sementara itu, keributan antara keluarga dan pihak rumah sakit terekam kamera warga di sekitar rumah sakit Labuang Bajimakasar. Mereka adalah keluarga Almarhum Muhammad Yunus yang meninggal Jumat pagi lalu. Keluarga berdebat dengan pihak rumah sakit dan akhirnya membawa kabur jenazah keluarga mereka dengan menggunakan keranda jenazah rumah sakit. Jenazah atas nama Muhammad Yunus masuk ke rumah sakit Labuang Baji pada Kamis 4 Juni dengan keluhan sesak di dada. Sesuai dengan standar operasional, rumah sakit melakukan pemeriksaan dan hasil tes laboratorium menunjukkan pasien terindikasi COVID-19. Aksi bawa kabur jenazah juga terjadi di rumah sakit khusus daerah Dadi Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah orang mengambil paksa jenazah pasien dalam pengawasan di ruang ICU rumah sakit. Menurut pihak rumah sakit, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 3 Juni lalu. Pasien yang meninggal ini merupakan pasien rujukan dari rumah sakit Akademis Makassar dengan keluhan penyakit penyerta dan sudah ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan. Meski sempat dirawat, pasien berjenis kelamin pria berumur 46 tahun tersebut belum sempat diambil swab dan meninggal dunia pada Rabu kemarin. Merespon sejumlah aksi bentrok pihak keluarga korban terduga COVID-19 dengan rumah sakit, Gubernur Sulawesi Selatan meminta pemeriksaan swab untuk pasien yang terbaring di rumah sakit untuk dipercepat. Hal ini untuk memberikan kepastian kepada pasien. Yang sudah terbaring di rumah sakit ini harus cepat, ya dilakukan swab, hasilnya juga cepat disampaikan ke pasiennya. Karena kesian Pak, sudah dikuburkan ternyata dia negatif. Pemprov Sulawesi Selatan berharap pihak keluarga dapat memahami bahwa COVID-19 merupakan penyakit menular, sehingga penanganannya harus sesuai protokol COVID-19. Kebijakan tersebut untuk mencegah pihak keluarga tidak tertular. Tim Liputan Kompas TV Sulawesi Selatan Apa yang sebenarnya terjadi terhadap penanganan pasien terduga corona di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan? Sehingga warga begitu nekat membawa kabur jenazah dari rumah sakit. Kami akan langsung berbincang dengan Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sulawesi Selatan MyGen TNI Andi Sumangeruka. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam Mbak Sopi. Pak Andi sehat Pak Andi? Alhamdulillah. Pak Andi. Bagaimana Mbak Sopi? Sehat? Saya sehat, terima kasih. Pak Andi begini, paling tidak saat ini yang kami catat, yang beredar videonya di masyarakat, ada tiga insiden Pak Andi. Yang pertama di rumah sakit Labuang Baji, status pasien PDP, belum sempat disuap. Kemudian rumah sakit khusus daerah Dadi, ini juga PDP, belum sempat juga disuap. Dua-duanya kemudian jenazah diambil paksa oleh pihak keluarga. Dan yang terakhir ada di Goa Sulawesi Selatan, di rumah sakit, ini dari Goa Sulawesi Selatan, tapi di rumah sakit Bayangkaran Makassar adalah bahwa keluarga tidak terima, keluarga mereka dinyatakan COVID dan memang akhirnya suapnya hasilnya negatif. Apa yang sebenarnya terjadi sampai kemudian ada semacam insiden ambil paksa atau ketidakterimaan begitu dari keluarga di Sulawesi Selatan, Pak Andi? Makasih Mbak Sopi, saya ingin menjelaskan dulu. Jadi begini, pertama saya, kita menayangkan semua kejadian-kejadian pengambilan paksa itu. Mengapa terjadi pengambilan paksa ini? Karena masyarakat pertama tidak sabar untuk menunggu hasil suap. Kita tahu memang, terutama suap, ada proses-proses yang harus dilewati. Kalau itu normal, Pak, itu kita 3-4 jam itu sudah bisa mendapatkan hasilnya. Tetapi karena ini situasinya, kita menangani banyak. Jumlahnya itu begitu besar, hasilnya itu juga akan membutuhi waktu. Sehingga ada yang bisa yang memakan 3-4 hari. Nah, disitulah ketidaksabaran masyarakat untuk menunggu itu sehingga mengambil paksa. Yang kedua, kita ini kan tahu bahwa masyarakat ini ada yang mendramatisir. Seolah-olah, seolah-olah ini, kalau itu sudah rumah sakit sudah menyatakan dan sudah menyampaikan kepada gugus tugas bahwa dia PDP, maka kita sepasti akan memperlakukan protokol kesehatan. Maksud mendramatisir apa, Pak? Ada yang sebagian masyarakat. Jadi berusaha untuk mendramatisir agar kita bisa melenggarkan aturan-aturan itu. Maksud Anda? Ya, maksudnya ingin mendramatisir kejadian bahwa seolah-olah karena minta kebijakan untuk bisa mengurangi protokol kesehatan. Oke. Itu kita tidak lakukan itu. Kita tidak bisa lakukan itu. Karena kita sudah mengetahui bahwa protap itu sudah bahagian dari ketentuan yang ada. Terus, kalau yang tadi yang dijampaikan ada dua tempat, ya di Labuan Baji, terus di Rumah Sakit Dadi. Itu proses, ya proses. Memang kita pada saat menerima informasi, itu jam 9.15 kita dapat informasi itu. Pada saat informasi itu diterima oleh gugus, kan ada proses antara gugus dengan rumah sakit. Di sini ada protap bahwa kalau kita menerima informasi seperti itu, maka kita kasih waktu. Waktu satu jam kepada rumah sakit untuk bisa merampungkan semua. Merampungkan semua hasil-hasil yang didapatkan oleh itu. Manakala sudah dirampungkan semua, maka dia akan menginformasikan apakah betul-betul pasien itu PDP atau itu positif. Kalau dia itu PDP, maka kita sudah berlaku, kita pasti berlakukan dia sebagai COVID. Jadi itu pasti kita lakukan seperti itu. Pak Andi, begini, kalau untuk yang pasien yang berasal dari Goa, yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, itu memang sudah diswap. Kemudian kami juga paham bahwa memang ada dilema antara bagaimana menguburkan jenazah yang sudah dites tapi hasilnya belum keluar. Ini yang jelas kami bisa paham, tapi untuk yang pasien yang ada di Labuang Baji dan juga rumah sakit khusus daerah Dadi, kok kemudian posisinya sudah PDP, sudah terbaring di rumah sakit, belum kunjung diswap sampai akhirnya mereka meninggal. Yang kami tahu ketika kemudian PDP seharusnya langsung diswap untuk tahu bagaimana kondisinya, keluarga juga sudah tahu apa namanya, bisa segera tahu apa hasilnya, sehingga tidak harus Pak Gubernur tadi menyatakan bahwa ini harus diutamakan kalau sudah terbaring di rumah sakit harus diswap terlebih dahulu. Kenapa harus ada Pak Gubernur berkata demikian, kok tidak jadi protap saja? Begitu masuk rumah sakit, PDP langsung swap. Jadi begini, kalau yang bicara tentang apa yang di rumah sakit Dadi dan Labuang Baji, itu sebenarnya akan proses swap. Akan proses swap. Karena kan dia satu hari, dia tanggal 4 dia masuk. Karena ciri-ciri itu sudah, ciri-cirinya sudah bisa dikatakan dia adalah... Iya, pertanyaan saya kenapa tidak langsung, kenapa baru akan? Iya. Memang tidak tersediakah tes kitnya? Bukan, bukan begitu. Tersedia, itu semua tersedia di rumah sakit. Tetapi kan ada proses, kan begitu. Iya, saya katakan ini kalau rumah sakit rujukan, itu langsung bisa langsung didapatkan hasilnya. Karena di situ ada lab-nya. Tapi kalau rumah sakit, ini dua rumah sakit, rumah sakit penyangga. Kalau rumah sakit penyangga, maka dia akan sampaikan ke rumah sakit rujukan. Dia akan sampaikan ke lab. Lab itu, kita ada keterbatasan, Mbak. Yang dilayani lab itu, dalam satu hari itu bisa ratusan. Karena bisa ratusan, ya mau tidak mau hasilnya. Kalau normalnya, Mbak, dia hanya cuma tiga sampai empat jam, itu dia sudah bisa dapatkan hasil. Tapi kalau misalnya, karena ini kita terimanya ratusan, ya mau tidak mau, ya kita tunggu waktu. Pak Andi? Khusus yang di rumah sakit Dadi, rumah sakit Dadi sama Labuang Baji itu sebenarnya sudah disuap. Dari pihak yang kami tahu, dari informasi dari jurnalis kami, baik rumah sakit Labuang Baji maupun Dadi belum, dua-duanya belum disuap, Pak. Itu salah berarti? Iya, yang ada itu sudah disuap. Makanya kan ada kotak yang dibawa sama dia. Makanya dikembalikan lagi kotak itu. Karena kotak itu kan isinya suap. Oke, jadi memang dua-duanya sudah disuap berarti ya? Sudah disuap, tapi kan menunggu hasilnya, Mbak. Oke, kami paham kalau misalkan memang sudah disuap, tapi belum ada hasilnya. Nah, sekarang bahwa kemudian ada beberapa orang nekat, ada kemudian seorang suami yang akan menggugat rumah sakit karena istrinya dikebumikan dengan protab COVID-19. Ini kan berarti ada semacam ketidakpahaman masyarakat, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi jenazah yang terduga COVID-19. Nah, apakah kemudian Pak Andi merasa ada yang kurang dari cara berkomunikasi gugus tugas terhadap masyarakat, sehingga kemudian masyarakat berani nekat seperti ini? Begini, kalau yang itu kasusnya yang di RS Bayangkara. Nah, jadi pada saat, pada saat yang bersangkutan membawa almarhum datang ke sana, itu memang dalam kondisi sakit stroke. Tetapi disitu sudah ada tanda-tanda bahwa dia itu fenomenia. Karena dia sudah ada tanda-tanda dan dilaksanakan pemeriksaan dan difoto ronsen hasilnya fenomenia, ya diperlakukan dia sebagai COVID. Dan pada saat dia akan masuk, dia sudah tanda tangan, Mbak, disitu. Sudah tanda tangan bahwa kalau ini COVID, maka dia akan diperlakukan COVID. Saya pikir sudah selesai disitu, Mbak. Jadi yang di RS Bayangkara? Itu juga dijelaskan. Lalu yang bagaimana dengan di RS Dadi dan juga Labuang Baji? Ini kan apa yang dilakukan oleh warga, itu kan sangat-sangat berbahaya, berisiko untuk RS dan juga untuk mereka sendiri. Kalau kemudian sampai mereka tidak paham bahwa apa yang mereka lakukan itu berisiko, jangan-jangan ada informasi yang ingin disampaikan oleh gugus tugas itu tidak nyampai kepada masyarakat. Begini, kita memang... Jadi tugas ini kan bukan hanya cuma gugus tugas. Kita semua punya tugas sama. Masyarakat juga punya diikutkan dalam kegiatan seperti ini. Maka edukasi itu yang paling diutamakan. Setelah kita edukasi, ya kesadaran masyarakat yang kita inginkan. Tetapi kan butuh waktu untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat. Ada mungkin di antara masyarakat kita yang mungkin tidak pernah melihat, membaca koran, tidak bisa melihat televisi, terus menerima apa terjadi kejadian itu pada menempa dia. Pak Andi merasa edukasi yang dilakukan oleh gugus tugas di Sulsel sudah memadai? Ya saya rasa sudah cukup memadai karena kita memelibatkan semua unsur yang ada di situ. Rekan-rekan media juga ikut juga di situ. Dan bahkan setiap saat, setiap minggu itu kita kan melaksanakan rapat di sini dan kita undang pada stakeholder yang ada. Mereka ikut juga mensosialisasikan aturan-aturan yang ada. Saya rasa seperti itu, Mbak. Oke, lalu begini. Yang kami tahu adalah di beberapa rumah sakit ini akan ada pengamanan tambahan untuk memastikan insiden pengambil paksaan jenazah tidak terjadi lagi. Ada yang bisa dijelaskan oleh Pak Andi soal pengamanan tambahan ini? Jadi begini, Mbak. Setelah kejadian, dua kejadian itu, kami kemarin rapat bersama-sama dengan Bapak Gubernur. Langsung dipimpin oleh Bapak Gubernur. Dan hadir semua for COVID-19. Dari keputusan itu, kita ingin agar ke depan itu tidak ada lagi insiden-insiden seperti ini. Maka khususnya rumah sakit rujukan, kita akan menempatkan personil-personil TNI dan kepolisian untuk mendekatkan mereka di rumah sakit, rumah sakit rujukan. Manakala kita sudah menerima informasi, karena juga kemarin kita undang pada Direktur-Direktur rumah sakit. Manakala ada hal-hal seperti ini, maka dia langsung menyampaikan kepada kita, maka pasukan ya apakah TNI dan kepolisian itu langsung bisa melakukan upaya-upaya di rumah sakit itu. Setelah itu sambil dilakukan kegiatan-kegiatan protokol kesehatan, sambil diinformasikan kegiatan itu ke gugus tugas. Karena prosesnya itu kan saya sampaikan tadi, prosesnya itu kita gugus tugas juga meyakinkan dulu rumah sakit, bagaimana statusnya. Setelah itu selesai, maka baru dilakukan tindakan. Seperti itu kira-kira Mbak. Oke, jadi PR kita bersama ya Pak ya, untuk peningkatan kapasitas tes, percepatannya, dan juga komunikasi dengan warga masyarakat. Terima kasih sekali lagi, Myjen TNI Andi Sumangeruka, Pangdam sekaligus Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan. Pak Andi, terima kasih. Terima kasih.